Bank Artagraha Internasional akan memperkuat aspek ekosistem digital, yaitu berkolaborasi dengan platform lain untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. PT Bank Artagraha Internasional TBK menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan di Gedung Artagraha Kawasan SCBD Jakarta Selatan. RUPS mencatat, per 31 Desember 2021, total aset perseruan sebesar Rp26,13 triliun dengan posisi kar 21,77% dan pencapaian NPL net sebesar 0,32%. Pada tahun 2021, perseruan juga telah melakukan pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, salah satunya berasal dari pelaksanaan waran seri 1. Direktur Digital Banking and Network Bank Artagraha Internasional Indra Stomunugroho menyampaikan, untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Artagraha Internasional, memerlukan kolaborasi dengan pihak lainnya. Saat ini Bank Artagraha Internasional tengah menjajaki kerjasama dengan e-commerce dan platform investasi, diantaranya dengan mengimplementasikan digital aplikasi AGI dengan beragam fitur. Ini tentunya kita dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, kita tidak bisa sendirian. Kita tentunya pasti akan bergabung atau berkolaborasi dengan platform-platform lain. Nah ini tentunya yang ekosistem digital ini akan kita bentuk. Dan ini juga sejalan dengan implementasi dari AGI digital apps kita yang baru, di mana ekosistem digital ini akan menjadi penting. Karena ada beberapa platform-platform seperti terkait dengan platform e-commerce, yaitu platform investasi. RUPS secara musyawarah mufakat memutuskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dekak Kautsar, Sandy Carlos, Jack TV